selamat menikmati terlebih dahulu saya akan memberitahu lewat grup FB terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah 3 menit berjalan teman-teman dari kelas 9 belum ada yang masuk sama sekali saya masih tetap menunggu teman-teman untuk beberapa menit ke depan sebelum kelas saya mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perubahan menikmati perubahan secara perubahan secara positif ini yang kita pelajari untuk malam hari ini dan kita akan kupas satu per satu biar kita semua bisa lebih jelas yang dibaksud dengan mampu menyikapi perubahan secara positif itu yang bagaimana keadaan setiap saat akan mengalami perubahan ini bisa digaris bawah setiap keadaan itu pasti setiap saat akan mengalami yang namanya perubahan nah perubahan itu bisa secara positif dan bisa perubahan yang negatif oleh karena itu setiap perubahan-perubahan harus kita sikapi dengan sebaik mungkin agar apa? agar tidak menghalangi dalam proses pencapaian suatu prestasi karena yang namanya manusia itu punya yang namanya emosional nah emosional manusia itu bisa ada yang dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan yang tidak bisa dikendalikan itulah emosional yang negatif sedangkan yang dapat dikendalikan yaitu emosional yang positif sehingga apa? ketika arah kita untuk mencapai suatu prestasi ketika kita tidak mampu mengendalikan emosional maka prestasi itu bisa menjauh atau pencapaiannya bisa tertunda karena apa? adanya sifat negatif sebaliknya ketika kita mampu mengendalikan emosional sehingga kita selalu berpositif berpositif thinking kita akan lebih cepat untuk atau mencapai sebuah prestasi yang kita harapkan nah makanya Pak perlu menyikapi adanya suatu perubahan baik itu nanti perubahan secara positif maupun perubahan secara negatif yaitu menyadari bahwa setiap perubahan akan membawa perubahan positif maupun negatif nah ini manusia itu tidak sepenuhnya selalu baik pasti ada sisi-sisi yang jelek atau negatif jadi tidak selalu dia itu positif ya ada negatifnya juga nah dalam hal tersebut pasti ada yang namanya untung dan rugi ya ada untung dan ada rugi ada senang ada tidak senang sudah pasti itu ya ada senang ada tidak senang maka kita harus bisa mengatur bagaimana caranya agar perubahan positif atau negatif itu bisa terkendali dengan baik nah perubahan itu muncul katakanlah misal disini dicontohkan ketika di suatu organisasi itu atau di sebuah perusahaan itu ada pergantian pemimpin yang namanya pemimpin itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang karakternya itu baik ya bisa menerima segala pendapat dari bawahannya ada pula yang otoriter yang tidak mau menerima pendapat dari bawahannya kemudian ada yang ketika itu dia menjadi pemimpin dia langsung membuat aturan-aturan-aturan gitu ya yang tentunya aturan-aturan itu biasanya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kayak gitu kan atau tidak menguntungkan oleh semua orang walaupun memang tidak semuanya menuju ke sini menuju ke tidak adanya untung ada pula yang dia untuk perubahan menjadi yang lebih baik oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati halo mbak Siti apa kabar halo mbak Siti bisa dengar suara saya alhamdulillah untuk suara saya bagaimana mbak Siti terdengar jelas atau tidak ini bisa alhamdulillah ya kita masuk ke materi langsung ya mbak ini baru ini baru sampai disini penjelasan saya jadi segala perubahan itu kita akan bahas masalah menyikapi sebuah perubahan jadi setiap perubahan itu pada diri manusia ada sisi positifnya ada sisi negatifnya ada yang diuntungkan ada yang dirugikan ada senang dan ada tidak senang itu mereka saling berpasangan ya ini bisa terjadi ketika ini dicontohkan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu adalah seorang pemimpin seorang pemimpin majikan dan lain sebagainya itu ya jadi ketika dia memberikan suatu aturan itu memang ada yang menguntungkan untuk semua orang dan ada juga yang tidak menguntungkan untuk semua orang nah semua itu sebetulnya untuk memacu kita berprestasi maka apa kita harus bisa menyikapi tindakan-tindakan yang diambil oleh seorang pimpinan itu caranya bagaimana kita harus selalu berpikir positif selalu positif thinking terlebih dahulu jangan menyikapi sesuatu itu dengan negatif kalau dengan negatif maka kita selalu merasa tidak senang kalau merasa tidak senang muncul maka malasnya muncul dia seiring akhirnya malasnya muncul kemudian tidak mau melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang terjadi apa selama dia bekerja nanti tidak akan bisa mendapatkan yang namanya prestasi oleh karena itu ada perubahan apapun di dalam suatu lingkup perusahaan di lingkup keluarga di lingkup tempat kerja itu harus ditanggapi secara positif nah ini yang perlu kita tekankan agar apa agar tidak menghambat prestasi yang akan kita capai kayak gitu ya mbak halo mbak Siti ada yang tanyakan dulu mbak untuk poin yang pertama penjelasannya kurang lebih kayak gitu ya oke kemudian yang kedua yang di poin B yaitu menyikapi bahwa perubahan yang terjadi merupakan hal yang terbaik jadi aturan-aturan apapun kebijakan-kebijakan apapun yang muncul itu kita anggap bahwasannya itu adalah yang terbaik nah ini kita bisa lihat orang tidak mengetahui rahasia Tuhan tetapi apabila berpikir yang positif terhadap semua perubahan akan membawa kita untuk maju dan berprestasi ini ya ini ranah kita secara vertikal secara vertikal garis lurus ya ini namanya vertikal dari disini itu adalah Tuhan dan disini adalah manusia hubungan Tuhan dengan manusia oke gak banyak itu manusia ya hubungan Tuhan dengan manusia jika manusia itu selalu berpikir positif terhadap Tuhan terhadap ujian 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 yang diberikan oleh Tuhan atau terhadap perubahan perubahan atau peristiwa peristiwa yang terjadi yang tentu kita sebagai manusia itu tidak tahu betulnya yang terjadi besok itu apa gitu kan itu adalah sebuah rahasia Tuhan namun ketika kita selalu berpikir positif gitu kan maka ya semua yang terjadi itu kita bisa langkah ya kita bisa melangkah dengan baik tapi kalau kita negatif thinking ya kan negatif thinking misal tiba-tiba kita ditakdirkan itu menjadi orang miskin gitu kan orang miskin kita selalu mengeluh ya kan selalu mengeluh kepada Tuhan kita tidak kita selalu berpikir negatif bahwa Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya kayak gitu kan oleh karena itu apa ketika kita berpikir negatif seperti itu bukan semangat yang muncul pada diri kita untuk bisa memperbaiki diri untuk bisa lebih berprestasi tapi yang ada kita kehidupan kita akan seperti itu terus ya kan karena apa tidak ada gairah tidak ada semangat untuk bisa berubah nah berbeda lagi kalau selalu berpikir negatif walaupun dalam keadaan miskin selalu bersyukur sudah diberikan suatu nikmat masih bisa makan kayak gitu ya masih bisa mencari nafkah walaupun hanya cukup untuk kebutuhannya saja nanti apa dia akan muncul suatu semangat nah semangat itulah yang memacu sebuah prestasi gairah gairah itulah dorongan dorongan itulah nanti yang memacu sebuah prestasi yang poin B ada yang ditanyakan Mbak Siti Norai ini tidak ada ya oke Mbak Siti Norai ini malam hari ini seakan-akan kita kayak private kita berdua saja yang lain belum hadir kita kayak privat yang kedua yaitu mampu mengantisipasi terhadap perubahan ya mampu mengantisipasi terhadap perubahan iya romantis ya nah di era globalisasi dan informasi saat ini yang namanya perubahan terjadi secara tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu dan frekuensinya itu sangat cepat nah oleh karena itu kita sebagai manusia yang berada pada era globalisasi sekarang ini era reformasi kita harus mampu menyiapkan diri atas perubahan perubahan tersebut perubahan dalam bidang teknologi dalam bidang pangan kayak gitu kan dalam bidang pendidikan nah kita itu harus selalu siap menghadapi perubahan-perubahan itu maka siap itu artinya adalah antisipasi antisipasi sebelum perubahan itu datang ya kan sebelum perubahan itu datang maka kita membekali diri agar ketika perubahan itu sudah datang kita tidak kaget kita bisa mengikuti alur dari perubahan itu nah ini kita diminta untuk tanggap terhadap perubahan ya kalau kita tanggap maka prestasi akan dicapai ini ini adalah untuk poin yang C mampu mengantisipasi terhadap perubahan kemudian yang berikutnya yaitu mampu mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi jadi setiap kegiatan apapun yang telah terlaksana itu pasti memiliki manfaat ya pasti bermanfaat oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana sih cara bisa bersyukur ya kan bahwa semuanya itu bermanfaat misal ada musibah ya ada musibah ya kita harus bisa mengambil manfaat dari terjadinya musibah tersebut tidak terus menyalah-nyalahkan dan lain sebagainya seperti itu ya jadi kita harus bisa memanfaatkan apabila perubahan itu diambil sisi positifnya sebetulnya sangat bermanfaat bagi peningkatan prestasi nah seseorang dapat belajar dari perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat mengambil kelebihan dan maksudnya kelebihan dari perubahan itu maka kita harus memahami itu semua ketika ada musibah itu jangan kita lekas langsung menyalahkan Tuhan gitu kan tapi kita harus bisa mengambil sisi manfaatnya sisi positifnya gitu kan kita mengambil suatu pembelajaran dari pembelajaran itulah kita akan bisa berpestasi karena apa kita berusaha untuk memperbaiki diri contoh di musim penghujan ternyata selalu aja datang banjir itu kan harus kita renungi gitu ya jangan selalu berpikir positif bahwa Tuhan selalu membawa musibah dan lain sebagainya padahal kan kalau kita merenungi kembali banjir itu bisa datang karena apa gitu kan karena perbuatannya siapa nah kayak gitu ini contoh-contohnya aja misal kalau tadi di suatu perusahaan di tempat kerja kayak gitu tiba-tiba ada perubahan misal tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan pimpinannya marah-marah gitu kan pagi-pagi udah kena marah kena semprot semua kayak gitu yaudah gak usah dipikir itu terlalu menyakitkan atau bagaimana kayak gitu gak usah terlalu dipikir yang penting diambil sisi baiknya bos saya ini marah-marah itu mungkin karena sedang ada masalah dengan keluarga atau bad mood ya betul sekali lagi bad mood yaudah gak usah dilayani ya gak usah dilatih ini kalau dilatih ini nanti ya gak akan selesai ya kan malah menibukan masalah kemudian setelah itu ya melatih ini pikiran selalu negatif itu ya kan gak bisa memberikan berpikir kalau gak bisa memberikan reward gak bisa memberikan penghargaan itu ya dan lain sebagainya yang akhirnya apa karena pikiran selalu ter belenggu dengan sesuatu yang hitam ataupun negatif maka apa yang terjadi ya yang terjadi adalah malas dalam bekerja gitu ya istilah yuk aras-arasan gitu kan makanya gak ada semangat gak ada gairah untuk bekerja yang akhirnya akan merugikan diri sendiri kayak gitu kan karena tidak mampu berprestasi karena tadi udah terlanjur sakit hati biasanya kan ada orang yang seperti itu ah bodo ah saya udah terlanjur sakit hati mau dikerjain ya silahkan mau gak ya biarin kayak gitu kan ada yang seperti itu oleh karena itu kita belajar disini ternyata kita harus bisa selalu berpikir positif terhadap suatu perubahan 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 apapun itu baik itu secara perubahannya secara positif perubahan apapun perubahan apapun perubahan apapun perubahan apapun ada yang moodnya bagus ada yang moodnya jelek itu kan tiba-tiba marah-marah biasanya makanan bener jadi gak bener kayak gitu sih ya udah dikerjain dengan baik masih kurang puas dan mungkin masih banyak yang lainnya yaudah iya boleh kesel tapi kan kita belajarnya disini bisa mengendalikan iya pengendalian artinya kesel sesaat kemudian redup artinya ibarat api itu ya ibarat api itu berkobar-kobar itu marahnya kan tapi jangan sampai api itu membakar yang lainnya tapi api itu dipadamkan kayak gitu kan artinya apa api yang sedang berkorban tapi dikendalikan nah gitu ketika ada suatu perubahan yang terjadi pada diri kita kita sesegera mungkin bisa mengendalikan perubahan itu apalagi perubahannya adalah perubahan yang negatif itu harus bisa dikendalikan sebaik mungkin dikendalikan kemudian diambil segi manfaat yang juga ya manfaatnya bermanfaat semua itu buat diri ya ke terkadang bosnya ngomel-ngomel kayak gini bisa bersihin ya kelihatannya udah bersih tapi masih belum bisa terima gitu kan masih kurang bersih dan lain sebagainya nah kayak gitu yaudah diambil segi manfaatnya aja oke lah berarti kalau ini dianggap kurang bersih berarti besok untuk membersihkannya ditingkatkan nah akhirnya apa prestasi yang didapat nanti meningkatkan kualitas secara tidak langsung dengan cara pengambilan manfaat dari setiap perubahan yang ada enggak 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 insya Allah bisa ya walaupun pagi nanti kan dapat ini kalau kerjanya bagus ya kan sesuai dengan harapan ya namanya apapun ya bos apapun kalau harapannya itu bisa dituruti kan pasti bisa mendapatkan sesuatu ya karena orangnya udah seneng dibantu dan ditolong akhirnya kan bisa diberikan reward entah itu gajinya dilebihin nanti oke sampai di poin ini ada yang ditanyakan di poin D halo selamat malam Mbak Fitri selamat mengikuti kelas ya ini tadi saya kira hanya berdua sama Mbak Siti ya kayak kelas privat ini diada temennya ya Mbak Siti ada Mbak Fitri tapi belum ada respon ini halo Mbak Fitri apa kabar iya selamat malam oke sehat ya Mbak Fitri malam hari ini Mbak Fitri halo sehat ya suara saya jelas tidak Mbak Fitri halo oke oke Mbak Lara juga selamat malam sudah mulai datang ya saya senang kalau kelasnya rame kelasnya rame dan aktif ya kalau temen-temen gak aktif itu saya terkadang bingung ini temen-temen ada gak ya ini kalau kalau kesetanya jawab itu kan saya senang artinya memang mengikuti dengan baik kayak gitu ya oke kita langsung kembali lagi ke materi Mbak Fitri Mbak Lara silahkan mengikuti Mbak Siti juga melanjutkan kembali ya ceritanya tadi kalau memang di PPKN itu kita apa ya ngobrol-ngobrol mata pelajaran itu mata pelajaran ngobrol kayak gini yang berikutnya tentang pengendalian diri yang kuat pokoknya di dalam diri manusia ya selamat malam ya Mbak Mbak Lara di dalam diri manusia itu ada sebuah emosional emosional itu bisa terjadi setiap saat ya bahkan kita tidak tahu kapan emosional itu muncul mungkin bisa tiba-tiba hari ini emosional kita terkendali ya pada detik ini belum tentu nanti pada detik yang berikutnya emosional bisa terkendali ya mood lah ya kan mood manusia itu kan berubah-ubah ada yang moodnya memang lagi buruk sekali kan jadi sensitif nah kayak gitu kan dipanggil namanya marah-marah kayak gitu kan dipinjemi sesuatu dikasih tapi sambil berbicara yang ketus itu kan itu karena pengendalian kembali lagi kepada pengendalian nah kita masuk pada poin pengendalian diri yang kuat oke ini ya pengendalian diri yang kuat dalam mewujudkan prestasi seseorang harus bisa mengendalikan dirinya itu tadi saya sudah contohkan ya kemudian pelaksanaan pelayan diri ini dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama kita lihat coba mampu mengontrol perbuatan nah kayak gini harus mampu yang namanya mengontrol perbuatan halo selamat malam mbak Nisa mbak Nisa selamat malam apa kabar oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak PKT juga selamat malam ya selamat mengikuti kelas kita mulai semoga kita semua ini selalu di berikan perlindungan oleh Allah atau oleh Tuhan sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun ya amin oke pengendalian diri yang kuat yang pertama itu harus mampu mengontrol perbuatan mampu mengontrol yang namanya perbuatan makanya apa sebelum perbuatan itu dikeluarkan harus dipikir terlebih dahulu jangan-jangan perbuatan yang dilakukan itu ternyata salah karena itu perlu dikontrol perbuatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kedua yaitu mampu mengendalikan nafsu manusia itu penuh nafsu maka perlu adanya pengendalian nafsu tergesa-gesa dan lain sebagainya kemudian ya meredam rasa iri hati ini pengendalian jangan suka iri temennya beli tv pengen beli tv temennya punya motor pengen beli motor temennya punya mobil pengen beli mobil ya iri pengen 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 ya gak kesampean itu kan iri iya iya mbak fitri selamat malam kemudian mengalahkan godaan ya godaan itu bisa dari dalam bisa dari luar kalau dari dalam itu dari hati nurani kita sendiri pikiran hati nurani kita sendiri itu yang godaan dari dalam godaan dari luar dari teman sahabat keluarga dan lain sebagainya itu adalah dari luar godaan banyak sekali godaan semoga godaan itu godaan yang positif kayak gitu kemudian menghilangkan rasa malas nah ini yang biasanya susah juga ya menghilangkan rasa malas ya memang terkadang manusia itu ada kalanya pada masa-masa tertentu itu malas ada kayak siklus ya modelnya itu ada masa-masa ini mencoba untuk diminimalisir rasa malas itu kemudian pengendalian kekecewaan ketika harapan itu tidak dapat dicapai maka muncullah suatu kekecewaan maka kekecewaan ini harus dikendalikan jangan sampai terlalu kecewa malah bunuh diri kayak gitu ya karena terlalu kecewa kemudian mampu berpikir dengan kepala dingin jangan menggunakan emosional ketika berpikir kemudian berpikir sebelum bertindak apapun yang kita lakukan yang akan kita lontarkan yang akan kita keluarkan itu harus dipikir terlebih dahulu apakah itu dapat menyinggung orang lain apakah itu dapat memisahkan orang lain dan lain sebagainya itu harus dipikir terlebih nah ini biasanya juga yang susah mampu menyedari kelemahan dari diri sendiri biasanya manusia itu tidak tahu akan kelemahan diri sendirinya karena susah untuk menilai diri sendiri kemudian menghargai prestasi orang lain ketika ada orang lain di prestasi maka kita ikut senang nah kayak gitu ikut senang jangan sedih ya kan jangan sedih ataupun yang lain sebagainya kebalikannya juga misal jelek atau tidak dapat prestasi ya kita harus ikut ikut merasa bisa dikatakan merasa ini ya merasa kasihan kayak gitu jadi harus diperhatikan berkaitan dengan harus bisa ini ya menghargai prestasi orang lain kalau nggak dapat prestasinya sampai di situ yaudah dihargai ya dikasih penghargaan tersendiri buat dia ini adalah cara-cara untuk pengendalian diri cara-caranya seperti ini ini bisa mbak-mbak praktekan ini ya halo bisa mempraktekan ya ini semua halo bisa ya mempraktekan ini 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 nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian poin yang berikutnya yaitu mampu menjadi contoh orang lain nah saya saya ingin tanya dari teman-teman semua ini bisa menjadi contoh orang lain atau tidak kira-kira gimana mampu menjadi contoh orang lain atau tidak ya mbak Siti mbak Fitri mbak Rara mbak Nisa gimana bisa bisa menjadi contoh orang lain oke belum mampu yang lain gimana Insya Allah ya belum mampu nah ini kita bisa lihat disini artinya contoh contoh bagi orang lain contoh bagi orang lain itu ya gak harus muluk-muluk ya gak harus muluk-muluk sebetulnya yang sederhana pun sehingga bisa ditiru orang lain udah bagus sekali contoh rajin setiap hari itu rajin mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing ada temannya yang satu itu malas banget maka kamu teman-teman semua disini bisa memberikan contoh ya yang rajin menjalankan sesuatu itu yang tepat cepat kayak gitu rajin banget maka ketika orang itu melihat orang itu melihat dia akan bisa membuat suatu penilaian bahwasanya oh orang itu rajin banget akhirnya apa orang yang bilang seperti itu terbawa dan mengikuti apa yang kalian semua lakukan itu ada udah bisa menjadi contoh nah ini seorang telah memiliki prestasi diri dalam kehidupannya harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi orang lain perilaku orang yang menjadi contoh atau teladan ini bisa dilihat ya harus jujur pertama ini ini dia selalu ditaruh di poin pertama ini harus jujur ya kemudian menghindari perbuatan yang tercelah perbuatan yang tercelah itu dihindari kemudian mempunyai semangat tinggi dalam bekerja atau belajar memiliki daya jua tinggi tidak melempem gitu ya kemudian mampu menularkan ilmunya kepada orang orang lain contoh saya ini sedang menukar ilmu dengan teman-teman berarti teman-teman nanti silahkan menukar ilmu dengan temannya atau satu sama lainnya nah itu bisa dikendalikan kemudian tidak menunda tugas atau pekerjaan ketika ada pekerjaan selalu berpikir yang positif terhadap lingkungan ya lingkungan sekitar itu kita harus selalu berpikir positif ada yang tanyakan terlebih dahulu silahkan ketika ada yang perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan tidak apa-apa ayah silahkan tidak ada pertanyaan sama sekali kalau tidak ada kita masuk pada poin-poin yang berikutnya yaitu kedudukan sebagai pelajar ini seperti teman-teman yang ada disini berarti kedudukan sebagai pelajar namun sebelum saya lanjutkan bentar ya saya mau izin ke belakang dulu tidak apa-apa ya kita tinggal sebentar selamat menikmati 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 nah ini yang perlu ditekankan di karyawan atau pegawai juga sama yaitu masalah kedisiplinan Atau disiplin Ini penting sekali Karyawan atau pegawai yang tidak disiplin Maka nanti bisa dikenakan sebuah sanksi Ini bisa kena sanksi Karyawan atau pegawai harus memiliki etos kerja yang tinggi Semangat kerjanya harus tinggi Kemudian banyak karyawan atau pegawai dalam jam kerja Bersantai-santai Nah ini yang kurang pas Artinya gunakanlah ketika memang itu jam kerja Yaitu manfaatkan untuk bekerja Nah untuk mencapai prestasi Bagi pegawai yang karyawan harus menjauhkan diri dari sikap Mau bekerja apabila disuruh Nah ini repot Namun ini banyak yang terjadi Mau bekerja apabila disuruh Kalau tidak disuruh ya diem Tidak punya inisiatif ini harus diselesaikan hari ini Pokoknya deadline hari ini sudah selesai Masalah form-form ini dan seterusnya Yang berikutnya yaitu atlet olahraga Jadi siswa, karyawan, kemudian juga olahragaan Nah kalau olahragaan ini dilihat Ya kan memang banyak atlet itu yang telah berhasil Maksudnya di bidang cabang bulu tangkis ini sudah sangat terkenal sekali Ada Taufik Hidayat Nah di bidang bulu tangkis Mereka bisa menjadi seorang juara itu bukan sebuah Ini ya Apa rasa kasian Tapi memang dengan perjuangan yang sangat luar biasa sekali Dengan perjuangan itulah Diberikan sebuah reward Atau penghargaan kepada para juaranya Nah kemenangan itulah yang dikatakan Kemenangan Kemenangan yang dicapai itu adalah Baru sebuah prestasi Nah ini dicontohkan disini ada pemain bulu tangkis Susi Susanti Yang pernah menjuari olimpiade dengan memperoleh medali emas Ya Susi juga berlatih terus Jadi dia setelah menang itu gak asal diam Dia tetap berlatih Juga kita dapat memetik pengalaman dari film kartun Kapten Sudubasa Misal itu bisa Ya film sepak bola Nah bagaimana ia dapat sukses bermain sepak bola Ia pasti berlatih secara terus menerus dan pantang menyerah Nah ini yang perlu diperhatikan Sampai ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mbak Rara, Mbak Nisa, Mbak Fitri Mbak Siti Ya teman-temanku semua yang ada disini Ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan terlebih dahulu Nanti kalau ada hal yang belum jelas Bisa saya jelaskan Ada yang ditanyakan dulu Gak ada Nah dalam beraktifitas Akhir hasil yang kita peroleh itu bisa maksimal Ada beberapa sikap yang harus kita pelajari Sikap apasajakah itu yang harus kita pelajari Sikap yang pertama yaitu Bekerja dengan semangat tinggi Ini saya kasih garis bawah Bekerja dengan semangat yang tinggi Artinya yaitu Dalam bekerja harus memiliki semangat tinggi Pantang menyerah Tidak takut tantangan Penuh pertimbangan Dan perhitungan Itu yang dikatakan sebagai Bekerja dengan semangat yang tinggi Oke ya Bekerja dengan semangat yang tinggi Seakan-akan Kamu ibaratkan adalah Bekerjalah seperti kuda Ya kuda kan gak pernah lelah ya Dia selalu kuat Bagaimanapun caranya Jarak tembus tinggi Apapun terlampaui Dan masih banyak yang lainnya Kemudian yang berikutnya Yaitu memiliki daya juang yang tinggi Artinya apa? Kesuksesan akan tercapai Apabila tidak pernah putus asa Ya kalau ada orang yang Tidak putus asa Itu seling mencoba Mencoba hal-hal Yang bisa Membawa kerana Kesuksesan Oke Yang berikutnya yaitu Berusaha tidak menunda-nunda Waktu atau menunda-nunda Kesempatan Jadi ketika itu ada kesempatan Kesempatan Maka itu tidak datang dua kali Kayaknya sekali aja Kemudian berusaha untuk menaati Peraturan yang ada Nah ini loh penting sekali intinya ya Jadi apapun peraturan Dimanapun peraturan yang telah ditetapkan Ya kan Nah ini yang perlu diperhatikan Ada yang tanyakan sampai disini Ya Sebentar lagi teman-teman ini akan menghadapi Was Was untuk PKN ya Insya Allah nanti Di pertengahan Ya di pertengahan bulan ini Atau nanti Mendekati lah Enggak-enggak Di pertengahan banget Mendekati tanggal 21 Nanti Teman-teman ada UPK UPK ya Ujian pendidikan kesetaraan Oke Untuk masalah ini Kita Sudai Untuk di bab ini Ada yang tanyakan dulu untuk bab ini Teman-teman Silahkan ditanyakan dulu Kalau mungkin ada sebuah pertanyaan Kita akan masuk yang berikutnya Kita masuk pada bab yang berikutnya ya Teman-teman Bentar Nanti kalau UPK Soalnya itu campur ya Mulai dari Kelas Ya Kelas bawah Kelas 7 Sampai dengan Kelas 9 Oke Oke Bentar Ini masih untuk latihan-latihan Masih proses Bentar Kita masuk pada bab yang berikutnya Untuk malam hari ini Terasa ngantuk sekali ya Halo teman-teman Merasa enggak Halo Mbak Siti Mbak Rara Mbak Nisa Mbak Fitri Bentar Ini baru ditarik turun Wow Banyak sekali ternyata ya Oke Bentar Untuk prestasi Diri Pada bab prestasi Tadi ditanyakan dulu Oke Ini masih di soal-soal Halo 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 Mbak Nisa Bisa dengar suara saya Bentar ya Ini masih belum Nyampe Oke Oke Ini bentar Ini masuk ke bab yang berikutnya Karena bulan Ini kan paling Tapi bulan Mei gitu kan Udah gak ada lagi tes Setelah itu langsung ujian nasional Berarti Ini kita akan menghabiskan materinya Oke Bentar Masih proses Bentar Ini udah masuk Deter Pestaka Jadi nanti Jadi nanti ke depan Kita banyak Melaksanakan ini Apa namanya Latihan-latihan Untuk persiapan Ujian nasional Jadi kita persiapan Untuk latihan-latihan Di ujian nasional Yang kita pelajari Mulai dari bab-bab Awal Ya di kelas Kelas Mulai dari kelas 7 Sampai dengan Kelas yang berikutnya Ini Mbak Siti Mbak Rara Mbak Nisa Udah punya Untuk modul yang ini Belum ya mbak Udah punya belum Modul yang ini Yang kita bahas Untuk malam hari ini Halo Halo Mbak Siti Mbak Rara Mbak Nisa Kita gunakan Untuk Melatih diri kita Untuk Mengerjakan Soal ini Ya Nanti Mbak Siti Mbak Rara Mbak Nisa Tolong dijawab ya Tolong dijawab Taat Dan siap Melakukan Pekerjaan Apapun Yang ditugaskan Kepada kita Sebagai konsekuensi Keseimbangan Antara hak Dan kewajiban Ini merupakan A Peran sebagai Pekerja B Peran sebagai Guru C Peran sebagai Murid Dan D Peran sebagai Pemimpin Jawabannya apa? Halo Teman-teman Jawabannya Jawabannya apa ini? Untuk Nomor 1 Kita Lihatkan Soal Jawabannya A Iya Betul Yaitu Peran Sebagai Pekerja Oke Peran sebagai Pekerja Ini kok malah Bada keluar ya Teman-teman Kemudian Kemudian Yang berikutnya Agar kita Sebagai pekerja Dapat Perperasih Maka Diperlukan Apa? Tadi Tidak kita Pelajari Agar kita Sebagai pekerja Dapat Perperasih Maka Diperlukan Sikap A Disiplin B Berlatih C Apatih D Masa Budu Oke Betul Jawabannya adalah A Oke Pintar ya Sudah bisa Gitu kok Nah ini Konsep Peran Sebagai Guru Berarti Mempersiapkan Diri Untuk A Menjadi Pemimpin Bangsa Apatis Itu Acu Tidak Mau Tau Ya Apatis Maka Kalau Di Ini Di dalam Kegiatan Militer Ketika Ada Lomba LBB Atau Lomba Apa Itu Orangnya Tidak Boleh Apatis Orangnya Itu Dia Harus Mampu Menyesuaikan Jangan Dia Itu Bagus Tapi Tidak Memperhatikan Yang Lainnya Nah Kayak Gitu Bagusnya Diambil Sendiri Tapi Dia Tidak Memperhatikan Yang Lainnya Gitu Itu Namanya Sikap Apatis Mbak Nisa Kayak Tipe Apatis Ya Ternyata Masa Bodoh Kayak Gitu Kalau Ya Kalau Misal Di Militer Itu Kan Dia Harus Semuanya Kompak Harus Sama Gitu Gak 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 Iya Iya Nomor Tiga Ya Bak Ayo Latihan Ini kita Latihan Menuju UN Ini Ya Nomor Tiga Konsep Peran Sebagai guru Berarti Mempersiapkan diri Untuk A Menjadi Pemimpin Bangsa B Meningkatkan Kualitas C Menambah Pengetahuan Dan D Menghindari Perubahan Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah B Yang lain Ada yang C B Atau C Ini Ya Konsep Peran Sebagai Seorang Guru Berarti Mempersiapkan Diri Untuk Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Apakah Menambah Pengetahuan Iya Ada Dua Pilihan Ini Ya Yaitu Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Ya Ini Meningkatkan Kualitas Kemudian Yang Nomor Empat Yang Nomor Empat Di Atas Ini Merupakan Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Dalam Berprestasi Takut Bersaing Mementingkan Diri Sendiri Ketidak Mampuan Mengatur Pekerjaan Meremaikan Pekerjaan Rendahan Tidak Menerima Orang Lain Kurang Berlatih Mana Yang Menjadi Penyebab Kegagalan Dalam Berprestasi Kira-kira Mana 1 2 3 Dan 4 A Yang B 2 3 4 Dan 5 C 3 4 5 Dan 6 D 4 5 6 Dan 1 Jawabannya Adalah Sambil Dicarnain Dulu Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Dalam Berprestasi Jawabannya Adalah Apa Mbak A B Mbak 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 Siti Jawabannya Apa Nah Ini Faktor Penyebab Kegagalan Dalam Berprestasi Takut Bersaing Menjadi Penyebab Tidak Ini Jawabannya A Teman Teman Ada yang A Ada yang C Kita Lihat Satu Satu Ada dua Pilihan Ada yang A Dan ada yang C Takut Takut Bersaing Ya Penyebab Faktor Ya Kemudian Kita Lihat Mementingkan Diri Sendiri Penyebab Faktor Gagalan Tidak Mementingkan Diri Sendiri Tidak Ya Ketidak Diri Sendiri Kemudian Ketidak Mampuan Mengatur Pekerjaan Ya Menjadi Faktor Tidak Itu Ketidak Mampuan Mengatur Pekerjaan 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 Iya Berarti yang Kalau yang nomor dua itu tidak Ini bisa dilihat ya Kalau yang nomor dua itu tidak Berarti nomor Satu dan dua A dan B Salah Jelas Itu ya Kalau itu Nomor dua tidak Mempentingkan Diri sendiri Merupakan Bukan faktor Penyebab Kegalan Dalam Perprestasi Berarti Berarti dua dan A dan B Tidak Berarti Pilihannya adalah C dan D Pilihannya adalah C dan D Yaitu Yaitu 3, 4, 5, 5, 1 Ataukah 3, 4, 5, 6, 1 Tinggal kita tentukan Takut bersaing Meremehkan pekerjaan rendahan Tidak menerima orang lain Kurang berlatih Kurang berlatih Antara 3 dan 1 Kira-kira mana ini yang tidak menyebabkan faktor 3 dan 1 ini Takut bersaing Atau ketidakmampuan Mengatur pekerjaan Jawabannya adalah Jawabannya adalah Yang C Yang kelima Sebagai warga negara Kita menghormati kebebasan orang lain Menjalankan ibadah keagamaannya Merupakan sikap warga negara Yang sesuai dengan Jiwa Pancasila Sila keberapa A. Ketuhanan yang mahesa 2. Kemanusiaan yang adik dan beradak 3. Persatuan Indonesia 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah Yang soal nomor 5 Sebagai warga negara kita menghormati kebebasan orang lain menjalankan ibadah Nah ini merupakan Sikap warga negara yang sesuai dengan jiwa Pancasila Sila keberapa ini Sikap menghormati kebebasan orang lain menjalankan ibadahnya Jawabannya adalah A. D Padahal pilihannya kan cuma satu Apa Mbak Rara? A atau D? Mbak Nisa? Mbak Nisa D Kalau Mbak Nisa bisa kasih alasan apa ini? Pilih D Misal Alasannya apa Mbak Nisa? Pilih D Ya coba alasannya apa Kira-kira pilih D Ya seorang punya Keadilan Berarti semua orang punya Hak Oke bagus sekali Iya hak untuk diperlakukan secara Adil Oke Kalau Mbak tadi Mbak siapa? Bentar Gambar Rara Alasannya apa? Pilih A Oke jawabannya adalah Betul Dia adalah Keadilan Jadi setiap manusia itu punya hak Untuk menjalankan Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Kepercayaan masing-masing Dia punya hak Itu kan Iya Betul Punya hak Oke ya Kita sampai pada Poin yang kelima Insya Allah Nanti Kedepan kita mulai Latihan-latihan Untuk Persiapan menuju Ujian Nasional Ya Oke terima kasih Untuk Malam hari ini Semoga Ilmunya Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam selamat menikmati